Intro Hey guys, balik lagi di VINIA, kita akan main games bareng LUTESIA! Games-nya gampang banget, malah lo akan jelasin. Jadi kita ada bowl, dimana ada beberapa kategori kita harus menyebutkan satu-satu secara berputar dan bergiliran, yang gak bisa jawab, itu dia mendapatkan poin satu. Yang paling banyak poinnya, dia yang kalah. Emang iya? Mulai? Mulai, LUTESIA yang ambil, bacain, muter dari Marlo dulu. Hal yang bisa dilakukan di luar negeri? Ya LUTESIA dulu. Ke museum? Ke museum, liburan, jalan-jalan, jalan-jalan maksudnya. Jakarta juga bisa, dalam negeri juga bisa jalan-jalan. Yaudah sih emang kenapa ke luar negeri juga? Ya boleh. Ayo. Lihat Perdana Menteri? Kuliah. Ke Disneyland? Kalau gak di Disneyland kayak Universal Studio. Ke Six Flags? Ke museum? Udah. Ke tamannya? Pasti ada taman dong, taman apapun. Boleh, boleh. Nyentuh salju. Oke. Kulineran? Fak itu. Dissertan. Hah? Dissertan? Makan dessert. Ya kan dia kulineran makan makanan asin, gue manisnya. Kulineran bisa juga dia mener dessert. Boleh gak sih lolosin gue? Udah lolos, udah lolos. Melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di negara ini. Contohnya? Ke Six Flags. Gak boleh gue lanjut. Six Flags apa sih? Kayak Disneyland tapi di Amerika. Soalnya gue poster. Bukan orang kaya gue. Ke patung Liberty. Ini ceritanya Amnick. Enggak. Iya Liberty. Iya ini lalu luas dir. Iya. Pilih negara. Pilih negara. Yang misalnya gue di Bangkok gitu misalkan. Jepang deh Jepang. Bangkok. Karama yang kalah berarti next. Aktivitas yang buat suara lo abis. Nonton konser. Nyanyi. Aduh gue lagi deh. Aktivitas yang bikin suara gue abis. Abis apa serak? Ya dua-duanya mirip lah. Ya makan cilor. Abis serak. Minyak. Bisa. Shooting film horror, teriak-teriak. Makan mie abang adek. Semua sebutin aja makanan pedas kok. Iya. Cabai kan belum ada yang ngomong cabai. Oke. Oke deh. Yaudah. Gue lagi deh. Ke Six Flags. Ah lu Six Flags mulu. Naik roller coaster. Naik roller coaster. Oh naik roller coaster. Karokean di Duck Down. Amis banget suara gue. Apa bedanya sama nyanyi tadi? Nyanyi kan perform. Iya karaoke kan beda. Ini karaoke kan gak dibayar. Mereka sama temen-temen juga. Ini. Kedokter Gigi. Kenapa dok? Ngaram. 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 Ah sakit dong kita. Iya oke. Iya. Menyuarkan opini masyarakat ke dewan-dewan. Itu gak serak dong. Itu kan dibungkam. Ah. Serakan soalnya kita teriak mulu tapi gak pernah didengar. Boleh. Boleh. Rotecia kalah dong please. Shooting film action. Action. Teriak juga. Oh shooting film ngulu lu. Iya lu bener. Teris lu. Kebetulan iya bang. Kebetulan iya lagi. Kebetulan iya lagi. Bersilat lidah. Bersilat lidah. Capek. Ciuman, ciuman. Ini soal abis. Soalnya abis aus. Enggak. Nih. Ciuman bikin sarak. Lu di kokop emangnya. Kayak ikan yang ampuh. Enggak gak bisa. Gue kalah lagi deh. Tiga deh. Gue yang ambil kak. Iya. Apa mau lu dari lu? Dulu pertama. Boleh. Gue ya. Kokop. Kata atau kalimat yang diucapkan untuk ngajak dantem. Boy. He. Bos. Bos. Gitu ya? Enggak. Bos. Oh gitu. Itu iya banget lagi. Iya banget. Mungkin bosnya minta ampun bos. Enggak. Misalnya lu lagi pakai. Bos. Mobil lu ganggu. Oh gitu. Oke. Gas gak? Hah? Gas gak nih? Kan ngajak dantem. Kalimat. Gas. Enggak. Enggak juga sih. Eh lu gak berarti gas berarti. Makanya lu nongkrong dulu di blok M. Iya iya. Oke deh. Oh mobil lu ngalangin. Gas gak? Itu. Lu kurang. Yaudah deh kata dantem yang buat lu ngerti deh. Ribut lu. Iya kan? Itu yang lu pakai kan? Iya. Ayo. Bro. Bro. Wih bro. Nah bro itu itu banget. Bro. Berantem kuy. Itu. Kali ini kalimat yang bisa bikin berantem. Itu kayak literally ngajakan gak sih? Jargon YouTube kayak gitu. Berantem kuy. Berantem kuy. Iya bro. Eh dua lawan satu nih cuenak nih. Iya lu jangan gitu kakak gue nih. Iya maaf maaf maaf. Lu kalo gak suka sama dia berantem kuy. Berantem kuy. Berantem yuk, berantem yuk. Ada masalah bos. Ah. Jack. Jack. Kayak gitu Jack. Oke iya. 90 banget dah. Seth lu tinggal di mana sih? Gak tau. Gak cek berantem orang Jack. Jack. Gua mau di mana? Weh. Keren. Kalo gua sebut kapan? Heh lontak. Buset. Itu beneran dia. Itu ngajak berantem. Iya kan beneran. Itu ngajak berantem. Kayaknya lu yang diajak berantem sih. Iya. Ini kalimat yang ngajak berantem ya? Iya. Patai kita. Itu bener ngajak berantem juga ya? Iya gapapa dong. Gua bisa ngajak kalo mau ngajak berantem pacar gua gitu ya. He. Menurut aku. Hahaha. Oh iya iya iya. Iya bener bener bener. Itu. Ajak berantem. Iya iya iya. Opini tuh berantem. Iya iya bener 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 bener. Lutetia apa? He. Tiga. Dua. Satu. Baru bisa. Apa? Menurut aku. Engga. Maksudnya? Weh. Oh iya bisa. Aku mau ngomong tapi jangan marah ya. Iya sih itu valid. Itu valid. Yes. Oke oke oke. Lutetia ambil aja. Ah Marloh. Lutetia. Kalimat yang bisa diucapkan ke anak kecil dan pacar lo. Aneh beguludir. Bahasa. Gue dulu. Gue dulu. Gue please. Main yuk. Bisa. Bisa. Ke anak kecil sama ke pacar gue. Ke pacar. Ih imut. Bisa bisa. Gue. Nyuapin. Nyuapin. Mau coba? ke anak kecil cookies oh iya lu udah iya lu lu udah iya lu emang lu pedofil nih kok gue kan gue bilang cookies ayah berarti boleh dong siapa yang bilang mau sih gue ke anak kecil dan ke pacar gue nakal ya bisa goli goli kamu mau kalau kayak gitu terus aku hukum loh mau makan apa hari ini aman ya lu carinya aman dulu ya iya iya besok ya kalimat aja gue kan bisa ke anak kecil sama ke pasangan yaudah kalau gitu kita ganti yang bisa lo omongin ke pacar lo tapi gak bisa lo omongin ke anak kecil contoh contoh ini kayaknya gak ada abisnya deh iya iya next ini indira porno nih makin kesini ya iya 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 i Hanya Mi-ing gak sih? Mi-ing, kenapa? Mi-ing ada orang-orang pelawak Mi-ing namanya. Iya, bener ada. Tapi kan Indonesia banget gitu loh, Kak. Indonesia. Mi-ing bisa juga orang Vietnam, nama Mi-ing. Nih, nama orang Vietnam, Kruang Trap Mi-ing. Loh, tapi lu tau Mi-ing loh. Lu jangan gitu loh. Mi-ing. Nah kan, malas kan. Mi-ing lu lucu sih. Kayak gogon gitu. Ya udah lanjut. Mi-ing. Ya udah, Mi-ing deh. Komeng. Ayu. Ayu Indonesia banget. Ayu. Ningsih. Salsa. Salsa. Indah. Santi. Sorry banget gue boleh interwezo gak? Ini karena rumah, Cuma ngomongin cewek-cewek yang dia kenal. Oh my God. Ningsih pernah berantem sama dia. Santi manteng dia. Oh my God. Ya udah, Sinta. Sinta. Bowo. Kisun. Enggak, itu gak komen sih. Nih, gue tau lagi ya. Kisun itu, nama safam gue di BSC. Almarhum lagi, Kak. Ya udah kan, gue masih inget. Ayo lanjut. Naim. Time out. Gue clean. Nah, gue clean gue. Gue tuh ngomong Naim, supaya lo gak bisa ngambil. Sebenernya namanya Na-in. Tapi orang-orang bilang Na-im. Ya udah, gak usah spesifikasi. Iya, gue masih sama ya. Yono. Niko. Ariel. Farah. Udah mulai tahun 2000 ya. Iya. Michael. Michael. Michael, Michael. Michael bule. Emang ini, siapa itu bule banget gak sih? Siapa itu bule banget. Iya, gue selalu lagi deh. Anjoyo gitu. Susilo. Bambang. Yudhoyono. Oke. Next. Terakhir, Susilo, Bambang, Yudhoyono. Kategori selanjutnya, hal apa yang bisa buat lo di penjara? Mencemarkan nama mantan presiden. Tentang gue ngomong Susilo. Gue cuman ngomong Bambang, tapi ngomong nama. Kan gue lanjutin ini kategori. Oh, iya, iya. Hal yang bisa buat lo di penjara, mencemarkan nama baik, presiden. Mantan presiden ya? Ya, apapun itulah. Betul-betul, mencuri. Narkoba. Nyuri narkoba. Jangan digabung. Bisa sih, bisa sih. Jadi parah hukumannya. Nyuri, makanya narkoba. Ngebunuh orang. Begal. Jambret. Oh, iya. Ngabrak orang sampe mati. Nggak sampe mati juga. Cewek imodepresif ini. Salah, salah, salah. Maling. Copet. Copet kereta kadang. Lebih parah tuh hukumannya. Ah, copetnya, keretanya. Iya, keretanya dicopet. Nanjing sih banget. Apa yang bisa begini kita di penjara ya? Oh, udah tadi. Nyopet kereta. Nyopet kereta. Bukan nyopet kereta, copet kereta di kereta. Nge-hack seldo orang. Ah, penjara tuh. Nipu pake PDF. Undangan nikah. Emang tuh bisa? Ada di WA. Lu di WA, tau gak sih? Jadi kayak, Eh, dateng aja yang nikahkan gue. PDF, tapi PDF-nya tetap meng-hack kita padahal. Iya, ternyata. Bukan PDF, APK. Aplikasi. Aplikasi APK, iya. Menyuarakan pendapat. Apa? Menyuarakan pendapat. Nyebarin video porno. Betul. Iya kan nih, di penjara kan? Iya. Hate speech. Membuat video porno. Menjadi penjara juga kan? Iya, iya, iya. Menjadi bintang video porno. Penjara juga. Iya kan? Menjadi juga kan? Kamelamen video porno. Apa lagi apa? Adalekta video porno. Produser video porno. Ini kita video porno nih. Eh, porno nih. Porno. Iya, bisa bikin kita di penjara. Di Indonesia ya? Iya. Jarang sih. Apa? Ini, big dance di depan Jokowi. Emang lu pernah lagi meeting? Emang di penjara? Eh, enggak tahu. Kan lagi meeting. Kan diusir doang, di penjara itu mah. Kalau gitu. Kalau gitu. Gue bisa juga. Apa? Break dance. Di pelantikan presiden nanti. Itu kayak di penjara. Itu mungkin sih. Mungkin sih. Oh iya mungkin. Dia lagi kayak sumpah-sumpah. Terus yang sumpah. Gitu. Yo, yo, yo. Nah, itu bisa. Oh iya, iya, iya. Yang bisa bikin di penjara ya. Punya anak. Terakhir ada orang punya anak, anaknya resek di penjara? Siapa? Adalah. Minum dulu deh. Punya anak tuh bisa di penjara, kalau anak lu gak dididik. Oke, next. Membuka klinik aborsi ilegal. Itu penjara. Naik motokos ke TNI. Kenapa ke TNI? Kan gak boleh berisik. Ke Kopassus tuh. Cerang deh, datang. Cerang deh. Iya, iya. Di penjara sih. Iya, 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 iya. Ini. Ngikutin gaya Cristiano Ronaldo. Maksudnya? Sweet. Kalau bikin kepala orang. Cari penjara. Iya, bener sih. Udah, yang aneh aja loh, Tisha. Yang aneh-aneh. Yang aneh, kayak tadi numpah yang dari Monas gitu. Di penjara. Ini gue kayak gini, gak bisa lagi. Gak tau, gak tau. Gue nyerah. Apa, kak? Nyobain kapal selamnya Angkatan Laut. Bener, nyobain. Numpang kan. Boleh coba gak? Iya, di penjara. Apa lagi, kak? Kasih lagi gak? Ini ngobain mobilnya Jokowi. Gak boleh, kan? Gak boleh. Gantin ban mobilnya. Apa? Gantin ban mobil Jokowi pake pelek cacing. Cacing? Pelek cacing. Ban cacing. Ban cacing. Ada deh yang ban sepeda, tapi di motor biasanya. Jamet dikit dong. Kok yang tipis banget. Ganti kenalpot mobil Jokowi jadi Mio Siul. Mio Siul. Tau gak sih yang motor, suara ngapainnya. Gue gak pernah melihat seumur hidup. Anjir. Lo kanya orang kaya dah. Iya sih. Mio Siul bang. Gue gak tau bang. Jadi suaranya? Iya. Maksudnya gak tau sih. Gak tau. Ntar gue googling. Ntar gue googling ya. Ntar cari Mio Siul. Nebak lu mau orang pake tank. Bener. Oh gue tau nyelem di Sea World tapi telanjang. Gak boleh tuh. Itu gak boleh. Bener-bener. Gak boleh bener-bener. Jalan kaki di taman safari. Gak boleh. Karena senek mobil. Iya. Gak boleh. Apalagi breakdash depan singa. Ini kan yang bikin di penjara bukan bikin mati ya. Ini bikin rumah di jalan tol. Gini. Biasanya sih digusur sih. Prosesnya aja udah susah. Tapi bisa jadi kan? Ngejiplak. Hah? Karya orang. Iya bener. Bisa bisa bisa. Bener-bener. Ngejiplak karyawan. Ngejiplak karyawan. Bisa di penjara. Itu kan artinya lu memanipulasi pemberian dari Tuhan. Karyawannya lu ambil gennya. Dikloning. 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 Kan gak boleh. Sabar-sabar. Ini mulai absurd gue suka banget. Apalagi. Benang di kedalaman 3000 kaki. Itu mati sih. Eh balik lagi guys. Ini yang di penjara. Gue kira hal-hal yang mustahil. Penjara. Oke. Gembok pentagon. Gembok pentagon. Tadi gak ada yang bisa masuk. Tadi gak ada yang bisa keluar. Lucu. Sorry. Gembok pentagon. Menurut gue. Ada kayak orang-orang yang pentagon. Gue gembok. Buka. Buka. Mampus. Gue bilang mampus lu. Nyulik alien. Gantian. Iya kita ini culik biasanya. Gantian. Oke. Di penjara. Emang alien doang gak bisa nyulik. Ke penjara. Kenapa? Apa yang bisa bikin kita ke penjaraan. Oh iya. Ke penjara. Study tour ya. Study tour. Lihat dia. Study banding. Bener-bener ya. Oh ngomong bawa bom di pesawat. Itu di penjara lagi. Itu di penjara pesawat. Walaupun bohong doang. Bisa bisa bisa. Apalagi ngendarain pesawatnya. Iya. Menyebar hoaks. Oh iya bener. Oh nyulik anak juga. Nyulik siapapun sih. Iya. Nyulik siapapun tuh sebenernya ini ya. Bisa di penjara ya. Penjara dong. Penjara lah. Nyulik ya. Kita ngomongin nyulik. Nyulik ya. Ini tuh hari ini spek clear. Hati-hati ya kamu ya. Iya makanya gue nanya spek clear. Di tahun berapa kita nyulik ya? Oh my god. Tahun 2024. Oh 2024 ya. Oh berarti sebelum itu boleh. Iya boleh. Eh enggak dong. Oh enggak boleh juga ya. Pelanggaran juga. Kan 2023 kan sebelum 2024. Tapi kalau lu gak terbukti bersalah secara full gak apa-apa. Harus ada bukti ya. Iya dong. Harus ada bukti ya. Bukti konkret lah. Iya iya iya. Nah kayaknya apa yang bisa kita bikin di penjara ini. 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 Mending sudahi sama. Makanya kita sudahi saja. Iya. Karena katanya Lutecia juga harus cabut. Keluar negeri. Keluar negeri. Ganti identitas. Keluar negeri sih kayaknya. Pokoknya ingat ya. Buat polisi-polisi yang nyari Lutecia nanti. Dia itu suka mengganti penampilan. Betul. Cari aja cewek rambut botak biasanya. Iya. Tapi terima kasih Lutecia. Jangan lupa juga nonton Alitopan tanggal 14 Februari di semua bioskop. Iya bioskop. Iya sinema kesayangan. Di semua bioskop. Terima kasih Lutecia buat wakunya. Terima kasih. Terima kasih Lutecia. Terima kasih so much. Thank you. Halo gue Lutecia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Follix. Dan jangan lupa juga untuk nonton episode lainnya Vinyar. Terima kasih. Terima kasih.